Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menargetkan angka stunting di bawah 14%. Target itu muncul dalam rapat koordinasi wilayah yang dipimpin Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Wali Kota mengatakan dari 14,4% angka stunting akan ditekan terus sampai di bawah 14% yang ditargetkan dengan berbagai program. Ini adalah koordinasi kita membahas berbagai permasalahan di wilayah, termasuk saya memberikan masukan-masukan saran hasil rapim group pada hari Senin kemarin ya, terutama masalah stunting. Kemarin Senin kita sudah baru rapat dengan Pak Menteri Kesehatan dan Pak Dibunur dan Pak Dibunur bagaimana mengatasi stunting, cegah stunting. Ketika anak tersebut berat badannya kurang, tinggi badannya kurang, gizi buruk, segera kita intervensi agar dia tidak stunting. Karena secara kos itu paling rendah, ketimbang sudah stunting. Stunting agak berat karena kosnya besar. Jadi bagaimana cegah dini stunting, saya harapkan semua ASN ada di timur, termasuk saya. Kita siap untuk membantu mereka, saya minta di mapping, sekarang di data kita akan turun semuanya. Di setiap hari kita akan memberikan satu barita, satu rehat telur. Dan diberikan juga oleh petugas kita langsung ke lapangan, supaya kita tahu pemantauannya, pemberiannya jelas sesuai dengan program yang ada. Sampai saat ini Pak, kasus stunting di Jakarta Tenggara sudah berapa persen? Masih 14,4. Bagaimana kita tekan terus sesuai dengan arahan Pak Presiden. Bila perlu di bawah itu, bagaimana 2024 itu Indonesia 14 persen. Mudah-mudahan kita bisa di bawah itu, kita upaya terus. Kita upaya, insya Allah ada hasil yang baik. Tentunya perlu kerjasama, secara bersama-sama, kolaborasi. Karena ini bukan tugasnya kesehatan, tapi tugas kita bersama. Bagaimana ASN di wilayah menjadi bapak stunting. Kalau ada kesulitan, kabar saya tahu saya koordinasikan, kita akan bantu. Jadi kita akan bantu bagaimana kita bisa memberikan satu motivasi kepada jajaran, termasuk keluarga yang stunting. Baik pendampingan, dari kesehatan, dan lain-lainnya. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.